MA 54 tahun warga desa Sido Binangun, Kecamatan Tanah Liri, Kabupaten Lubu Utara, Sulawesi Selatan, melaporkan kepala desanya sendiri karena menyetubuhi istrinya. Bukan hanya sekali, ST Oknum Kepala Desa sudah 4 kali menggauli SH 31 tahun istri korban sejak akhir Januari 2024. Tak terima istrinya dijadikan alat pemuas nafsu. Sang Kades pun dilaporkan ke Mapolres Lubu Utara. Kasus ini bermula saat ST mengajak pasangan suami istri ini untuk menguras tambak miliknya. Saat itu Oknum Kepala Desa meminta ke suami korban untuk kembali ke rumah memadamkan peralatan listrik. Saat ditinggal, ia kemudian melakukan tindakan terlarang ke istri korban. Berselang beberapa waktu, pelaku kembali melakukan hubungan terlarang di Sanggartani. Komunikasi keduanya tersebut berlanjut, bahkan sempat berhubungan badan di kandang ayam milik warga setempat. Curiga karena istrinya kerap mendapat telpon Sang Kades. Suami korban meminta ke istrinya untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Meski mengaku sempat dipaksa, namun suami korban tetap melaporkan keduanya dengan pasal persinahan. Hal ini karena keduanya aktif berkomunikasi dan berulang kali melakukan hubungan harap. Meski istrinya terancam ikut dibuai karena pasal persinahan, namun ia tetap setia mendampingi sang istri saat memberikan keterangan ke penyidik. Pengakuan istri tadi sempat saya interogasi ya, jadi memang sempat mereka melakukan persetujuan sebanyak empat kali ya. Yang pertama di pondok kebunnya Kepala Desa, pondok empang ya. Yang kedua di Sanggartani, itu pun berdekatan dengan empangnya Kepala Desa tersebut. Yang ketiga juga di Sanggartani, sekitar jam 10 malam. Yang terakhir keempat kalinya, itu di kandang ayam. Jadi di kolom kandang ayam. Jadi memang harus butuh berta lama ya. Selain pelapor, penyidik juga akan memanggil oknum KADES untuk diminta keterangan termasuk membuka isi percakapan keduanya. Jurnalis Kuranseru yang mengabarkan dari Lubu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.